Ya pemirsa, kami telah merangkum berbagai informasi yang akan kami sajikan dalam Nusantara 90 Detik dan berikut informasinya untuk Anda. Puncak pagelaran Bandung Airshow 2015 dimeriahkan dengan atraksi terjun payung dan akrobatik pesawat. Tidak hanya itu, acara yang digelar sejak hari Kamis lalu ditutup dengan pemecahan rekor merakit pesawat dengan menggunakan botol bekas oleh ratusan pelajar. Jemaah haji asal Sampang, Maduran, membawa rokok satu tas koper penuh untuk dibawa ke tanah suci muka. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan jemaah calon haji yang membawa jamu untuk wanita dewasa dan obat kuat. Koper milik Samsudin terpaksa harus dikeluarkan semua isinya karena membawa rokok satu koper penuh yang dikemas dengan dibungkus kertas koran dan plastik yang dimasukkan ke dalam sepatu agar lolos dari petugas belia cukai. Puluhan ekor penyu hijau yang habitannya hampir punah terdampar di saluran air Kota Tapaktuan Aceh, Selatan Aceh. Guna bertahan hidup puluhan penyu itu memakan sampah dan limbah rumah tanggal. Belum diketahui pasti penyebab kenapa puluhan penyu yang dilindungi ini berada di saluran air dekat permukiman warga. Program Tebar Hewan Kurban sebanyak 22 ribu terus digalakan Lembaga Kemanusiaan Dompet Duafa. Berbagai sosialisasi pun digelar di 17 provinsi di Indonesia. Sementara untuk penyebaran hewan kurban pun dilakukan di 182 kabupaten, 469 kecamatan, dan 1.166 desa kurang beruntung di Indonesia. Bukan itu saja, beberapa negara tetangga yang rawan bencana dan kerusuhan, seperti Mindanao Filipina maupun di Gaza Palestina akan menerima program kemanusiaan ini. Terima kasih telah menonton!